Halo teman-teman, welcome to my channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, saya kali ini akan membuat dan bukan membuat, saya akan menceritakan kepada teman-teman sekalian bahwasannya apa yang membuat saya menjaga motivasi disini ya ya maksudnya ketika musim mungkin capek kerja untuk tetap termotivasi seperti apa teman-teman karena disini saya tuh gak sendiri teman-teman ya mungkin ada orang kapan mas sama itu sebenernya sama siapa? ya, ya gitu ya nah ini teman-teman ya jadi ini saya tidurnya disini ini saya ditemani oleh motivator eh, ini ini yang mengancani saya tidur ya lihat ini, siapakah ini? oh, 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 oh salim bro nah, terus ini teman-teman yang membuat motivasi saya ketika baru bangun mak judah melek toh, melek mak dor nah, ini ada terpampang ini bajunya salimrit, ini Keisha terus ini Marvel ya teman-teman ya boleh kena gaya turu, kena gaya buntel nah, ini yang membuat apa ya kita tetap kuat di negeri rantauan wah, aku cerong di no telung limang di no jean ya jadi ini yang membuat apa ya misal kita aduh aduh berat kayak gitu teman-teman nah, ini yang memotivasi kami teman-teman ya jadi itu teman-teman eh, terkadang kita eh, pastinya itu ngenek apa ya eh, banyak ya, aku ngomong ngecik pertama aku ngecikiro banyak pengalaman di luar sana yang eh LDR rantauan itu terjadi apa ya omongin capek kerja atau omongin pusing itu solusinya seperti ini dan juga teman-teman ya eh apa jenengnya yang penting kita itu harus selalu menjaga menjaga hati antara satu orang dan satu yang lain jadi suami dan istri supaya apa tidak terjadi pertikaian intinya tetap saling mengerti dan tetap komunikasi tapi sekali sekali tidak saling mengerti terus ada ngenong-ngenong nah itu bahaya tapi ingat harus ingat yang ini gitu loh teman-teman ya penting kita itu ingat anak band band apa ya band tetap misalnya kita misalnya kita itu kok ini apa ya eh 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 leke pegeling bojo misalnya mengedok lungo ee pegeling bojo ini mesti dilampiaskan ke yang lain gitu loh ya penglanang pegeling bojo ini dilampiaskan ke yang lain nah tapi jadi ini kita harus perkuat itu rasa sayang kita kepada anak-anak kita yang kita tinggalkan jadi kepada istri ya pasti ya kepada istri ataupun suami itu pasti tapi kepada anak-anak kita itu kita perkuat juga karena berat belilah ya karena gini itu yang membuat kita kita kuat teman-teman jadi kayak gini ya saya dengan salembrot mas kok itu ademayam gak pernah tukaran gak pernah bertengkar ya pernah teman-teman ya mungkin ya hampir sering dikatakan itu ya tapi yang eh eh belah belah jadi yang membuat kita misalnya cepat membaik itu karena ya ini mereka misalnya kita bertengkar kita bertikai kita berselisih paham ya antara suami dan istri tapi gak ada anak misalnya mungkin kemungkinan besar itu akan terus teman-teman ya tapi ketika ada anak dan kita memang memikirkan anak itu insyaallah akan apa ya akan redam lah lah baju jodot kakak ngomong misalnya ngurung ngerti rasa ya itu teman-teman kayak saya sama istri itu juga beberapa kali pastinya tau lah namanya rumah tangga yang nak tukaran selisih paham itu pasti teman-teman ya tapi kalau kita sama-sama melihat anak itu kan akhirnya ya misal aku harap ngalor istri orang ngidul tapi anak-anak yang tengah akhirnya mentengah jadi apa yang membuat kita tetap semangat menjalani misi tempur kayak gini ini ini afel lehan sepuluh yang ngerakan karena afel pelengah pelengah yang ngeri di telpon nah ini sama kesya 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 ini nasuh aku kayak paling jadi kesya itu biasanya tiap malam aku nguruh aku pingin dengan produk produk nesu ini motivasinya marvel ini yang selalu dipakai marvel kebetulan saya yang belikan ini ini masih ada ironman dan spiderman yang marvel captain america punya kesa ini biasanya meskipun sudah kekecilan kadang juga masih tetap dipakai ini nah itu teman-teman ya ini ini tontonannya jauh pangan kayaknya ini sembuh kalau latihan belajar ini 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 apa ya kalau ini adem kedang kuci ini makan makan roti jadi teman-teman ini tadi yang mengelilingi saya jadi disini itu saya enggak sendirian ada anak-anak yang juga mamanya itu yang penting kita harus selalu ikut selalu apa ya komunikasi soalnya apa ya kebanyakan itu yang terjadi itu kan ketika kita miskomunikasi ketika kita mungkin rotok enak masalah terus ada ada sesuatu jadi kita harus menjaga itu dan juga yang diingat adalah orangnya istri ataupun suami dan orang tua ataupun mertua dan orang tua gitu ya jadi kita harus mikirkan orang banyak maksudnya apa ya ya semoga saja doanya buat kami ya doakan lancar langgeng kayak gitu teman-teman ya karena kita menikah itu kan bukan menikah antara dua orang tapi menikah antara dua keluarga gitu jadi kalau misal guru menikah misal kita menikah dengan dia jadi kita prinsipnya cuma menikah menikah dengan orang itu jadi menikah antara dua orang ketika ada masalah bubar ketika ada masalah perai tapi kalau ketika kita menikah dengan dua keluarga antara dua keluarga maksudnya antara dua keluarga menikah itu menjadi satu jadi ada yang saling menguatkan terima kasih sudah dikaruniai oleh anak tapi memang kebanyakan meskipun sudah punya anak pun itu masih saja terjadi sesuatu hal jadi gak tahu lagi ya mungkin mikirnya gimana apakah pastinya itu ada yang egois jadi itu sampai egois salah siji misal egois itu orang itu malah tidak egois itu tentu egois tempur jadi terkadang misal menang-menangan rata-rata pengen menang misal suami pengen istri pengen punya keinginan jadi caranya jadi kadangnya tetap atas tapi gimana caranya itu tanggung jawab suami tanggung jawab suami jadi teman-teman ini cukup sekian aku ngelih penggami penggami beli kaki itu aduh lah mungkin burung belonjong saya soalnya misal 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 apa jeninya dikabari tiba yang menggir saya makan belonjong kadang diomong itu itu teman-teman oke doakan teman-teman semuanya lancar mohon doanya kami sekeluarga dari dua keluarga keluarga saya dan keluarga istri jadi bisa bersatu terima kasih banyak yang sudah support channel kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati